Halo gamers, balik lagi nih bareng gue bisong. Apa kabarnya nih kalian semua hari ini? Balik lagi di DG Flash News. Seperti biasa, gue bakal kasih kalian informasi menarik seputar game. Dan juga turnamen yang sedang berlangsung dalam satu minggu terakhir. Yang pastinya cepat dan juga akurat nih gamers. Banyak banget berita menarik dari turnamen PUBG Mobile dan juga Mobile Legends dalam minggu ini. Serta berita-berita lain yang pastinya menarik. Kalau gitu, daripada lama-lama lagi langsung aja kita masuk ke video pembahasannya gamers. Yang pertama, Alter Ego Dion juara GPSL Season 1. Setelah berjuang selama 6 minggu, akhirnya perjuangan para tim ladies di ajang GPSL Season 1 telah usai. Terlepas dari hasil yang diraih, semua tim yang telah berjuang sekuat tenaga dan menampilkan permainannya yang apik di setiap minggunya. Alter Ego Dion menutup gelaran GPSL Season 1 dengan manis. Mereka berhasil menjadi juara setelah mengumpulkan 234 poin yang terdiri dari 132 placement poin dan 102 elimination poin. Permainan konsisten ditunjukkan oleh para pemain Alter Ego Dion selama Grand Final GPSL Season 1 berlangsung. Bigetron S sempat menghadirkan persaingan sengit di hari pertama. Namun, dua hari berikutnya, praktis permainan Alter Ego Dion tidak dapat dibendung oleh tim-tim lain. Pada hari kedua, Alter Ego Dion sukses merebut posisi puncak dan membuat jarak poin yang cukup jauh dengan para pesaingnya. Tidak mau dikasih kendor nih gamers, di hari ketiga Alter Ego Dion tetap tampil konsisten. Sehingga tim-tim lain tidak dapat mengejar ketinggalan poin mereka. Dengan keberhasilan finish di peringkat pertama, Alter Ego Dion akan mendapatkan hadiah sebesar 40 juta rupiah. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan slot invite ke ajang PUBG Mobile Valkyrie Battleground atau PMVB Season 2 dan SEAKA Mayor Grand Final. Bigetron Ace yang finish di peringkat kedua juga mendapatkan slot invite ke PMVB Season 2 dan SEAKA Mayor Grand Final. Sementara Onyx, Dewa United Lynx, Bulls Chaos, dan Aditama Viper yang berada di peringkat ketiga sampai ke enam hanya akan mendapatkan slot invite ke SEAKA Mayor Grand Final. Yang kedua, update menjelang week 4 MPL Season 10. Pastinya buat kalian para penikmat kompetisi Mobile Legends yaitu MPLA di Season 10 udah gak sabar lagi nih menyaksikan pertarungan sengit di week keempat. Sebelum kalian menyaksikan pertandingannya, gue bakal kasih kalian sedikit update nih seputar player dari tim yang berlaga di sana. Kabar mengejutkan datang dari RRQ. Setelah kemarin di week ketiga harus tumbang dari Rebellion dan juga EVOS Legends, RRQ memasukkan nama baru pada rosternya yang ditarik dari RRQ Sena, yaitu Banana. Masih dari tim yang sama, ada sedikit pertukaran posisi antara coach dan juga analis. Achille kini memegang jabatan sebagai analis, sedangkan Phil kini menjadi head coach. Atau biasa disebut orang yang lebih bertanggung jawab untuk menentukan draft ataupun gameplay mereka nantinya. Sedangkan pada asisten coach ada Arcadia yang akan membantu Phil nantinya. Sedangkan di tim EVOS Legends juga ada pertukaran posisi nih gamers. Dimana EVOS Vellon yang tadinya menjabat sebagai asisten coach kini memegang jabatan sebagai analis. Sedangkan EVOS H lah yang kini menjadi seorang asisten coach membantu berjod langsung. Wah strategi apalagi nih yang disiapkan dua tim berikut ya, kita tunggu aja gamers. Yang ketiga, BOOM eSport tumbang dari Optic Gaming. Kalau tadi udah seputar PUBG Mobile dan juga MLBB, kini berita hangat datang dari Valorant tentang BOOM eSport yang sedang berjuang. BOOM eSport berhasil menunjukkan kualitas mereka di game pertama ketika tim mendominasi First Health bersama dengan penampilan apik sang EGL yang menjadi top track menggunakan KO. Namun, Jay dan rekan-rekannya berhasil mengejar kedudukan di pertengahan game hingga akhirnya memasuki babak overtime. Overtime peta pertama, Breeze. Sangat sengit ketika keduanya saling mengejar poin demi poin secara konsisten. Setelah melewati perlawanan yang cukup melelahkan, BOOM berhasil menutup game pertama di skor 16-18. Berali di maps kedua, Optic sangat terlihat dingin untuk membalaskan dendamnya atas BOOM eSport ketika mereka berhasil membantai Flipzer CS dengan rentang skor yang cukup jauh sejak pistol run First Half bergulir. BOOM hanya diberikan 5 poin kemenangan dan terpaksa kalah 5 berbanding 12 di map bind. Optic di game terakhir masih tidak puas dengan membantai tim Indonesia dengan performa yang luar biasa seperti di map Fracture dan juga S-Crasher. Yang terjadi sangat kebetulan ketika kelima pemain BOOM sedang berpindah posisi menggunakan zipline menuju A. Bagaimanapun, BOOM tidak dapat menembak dengan benar ketika berada di zipline dan terpaksa kena absen satu persatu hingga mereka kehilangan poin yang sangat tidak diharapkan. Akhirnya, BOOM eSport harus tunduk oleh Greenwald dengan skor akhir 13 berbanding 3. Sebagai tim yang pertama kali pergi bersaing di kancah Valoran Internasional, tim Indopred yang satu ini setidaknya telah berhasil memberikan perlawanan yang berarti bagi ex-kampion Master One Ray Jack V, asal Amerika Utara tersebut. Perjalanan BOOM eSport masih belum terhenti dan akan kembali dijadwalkan melawan Zeta Division untuk memperebutkan slot playoff. Jika diantara keduanya kalah, maka satu diantaranya akan tereliminasi dan pulang dari Valoran 2022 Champion Tour Istanbul. Semangat buat BOOM eSport! Yap, jadi ini gamers beberapa berita menarik yang pastinya masih panas banget nih. Buat kalian yang pengen berita menarik lainnya, pantengin terus pokoknya di DG Flash News. Kalau gitu, sampai sini dulu buat Flash News kali ini. Sampai jumpa di segmen-segmen selanjutnya Baru Nguobisong. See you gamers! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!